Halo semuanya, selamat datang kembali di Honor Indonesia Pertanggal 12 November kemarin, Kereta Cepat Jakarta Bandung telah mengangkut 21.300 lebih penumpang dan ini merupakan pencapaian tertinggi sejak beroperasinya Kereta Cepat Jakarta Bandung Di antara penumpang tersebut adalah saya sendiri karena memang ingin menggunakan tiket yang masih tersisa untuk pergi ke Kota Bandung dan kembali ke Jakarta dan hal tersebut dapat kita lihat di berbagai informasi di media Pada weekend kemarin, jumlah perjalanan pun sudah ditingkatkan dari 28 perjalanan menjadi 32 bahkan sampai 36 perjalanan setiap harinya dan okupansi atau keterisian dari rangkaian kereta hampir 100% di setiap rangkaiannya Sebelumnya kita sempat membaca di media, ada yang pesimis dengan Kereta Cepat Jakarta Bandung baik akan penyelesaiannya atau mangkrak, serta mungkin untuk hitungan balik modalnya Namun saat ini yang kita lihat adalah penumpang yang cukup melonjak dari waktu ke waktu bahkan telah mencapai puncaknya kemarin mungkin akan terus bertambah dengan adanya penambahan-penambahan perjalanan ke depan Sebenarnya untuk mencapai Kota Bandung ada dua pilihan stasiun Yang pertama adalah stasiun pada larang, lalu menaiki feeder menuju ke pusat Kota Bandung Yang kedua adalah melalui stasiun Tegal Luar ataupun stasiun paling ujung yang ada di Bandung Selatan Kemudian menaiki damri ataupun shuttle yang disiapkan di sana Nah bagaimanakah kondisi dari feeder yang ada di pada larang sampai ke arah Bandung serta sebaliknya dalam hal mendukung banyaknya jumlah penumpang yang mobilitas dari Jakarta ke Bandung dikarenakan mereka mungkin sudah mendapatkan manfaat dari kecepatan kereta, efisiensi waktu, tenaga, dan lainnya Kita akan lihat berikut ini Baik ini adalah interior dari kereta feeder yang disiapkan oleh KAI untuk mengangkut penumpang kereta cepat Jakarta Bandung yang turun di stasiun pada larang menuju ke stasiun Bandung dan sebaliknya Terdapat 200 kursi atau seat yang ada di dalam rangkaian kereta ini Dari itu maka penumpang kereta cepat tidak sepenuhnya mendapatkan tempat duduk dikarenakan jumlah penumpang kereta cepat apabila penuh adalah sekitar 560 lebih sehingga 300 lebih penumpang akan berdiri di dalam rangkaian kereta feeder dan waktu tempuh pada larang sampai ke kota Bandung adalah 19 menit Secara lengkap inilah perjalanan saya dari kota Jakarta stasiun Halim menuju ke kota Bandung menggunakan kereta cepat Nanti kita akan turun di stasiun pada larang dan menaiki feeder sampai ke stasiun Bandung Kita akan menggunakan tiket Advantage WUS seperti ini dan ini merupakan tiket hasil konversi pada saat pertama kali kita membeli tiket dengan nilai 300 ribu Kemudian berikutnya keluar promo 150 ribu maka setiap tiketnya diubah menjadi 2 tiket Ini adalah lantai dasar dan kita akan naik ke area keberangkatan Terdapat 2 eskalator disini kemudian ada 1 anak tangga di sisi tengah yang bisa dipergunakan oleh para penumpang menuju ke lantai atas Di bagian atas terdapat area merchandise berupa gerbong dari kereta cepat Jakarta Bandung yang dapat dikunjungi oleh para penumpang untuk membeli bermacam merchandise baju, topi, dan lainnya Jadwal kereta kita pagi ini adalah pukul 6.40 dan saat ini kita 15 menit menjelang kereta berangkat Kita akan langsung menaruh barang-barang di area security check kemudian disini terdapat informasi barang-barang apa saja yang tidak boleh dibawa dan yang diperbolehkan Karena weekend security check areanya disini dibuka di 2 lokasi yaitu sisi selatan yang sedang kita jalani dan sisi utara Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah di gate ini kita akan masukkan tiketnya Kemudian nanti akan muncul dan ditarik Pintu akan terbuka Jadi kurang lebih seperti itu Pembelian tiket itu bisa dilakukan pertama di vending machine Ataupun ticketing machine yang ada di stasiun Saya mau ke toilet sebentar Oke saya tidak jadi ke toilet karena waktunya sudah mepet ya Jadi mbaknya bilang baiknya saya ke atas saja langsung Jadi toiletnya di dalam rangkaian kereta Kemudian yang kedua dapat menggunakan aplikasi Woosh yang disiapkan di iOS Ataupun di Android Bahkan juga bisa di aplikasi KAI Access yang disiapkan oleh KAI Di sana tinggal dipilih yang pertama waktu keberangkatan Kemudian jumlah penumpang dan pembayaran Tentunya melakukan registrasi terlebih dahulu Kemudian lagi bisa membeli tiket langsung di area customer service atau layanan pelanggan Hanya saja sangat-sangat tidak direkomendasikan Untuk GoShow membeli tiket langsung di customer service atau layanan pelanggan Atau datang ke sini ke vending machine Terutama pada saat weekend Karena di weekend ini semua tiket hampir fully booked 99,99% Mungkin yang tersisa adalah kereta-kereta yang di malam hari Sedangkan kereta di pagi hari, di sore hari semuanya habis atau sold out Ini adalah gerbong EMU Ataupun electric multiple unit kereta cepat Jakarta-Bandung Bertipe tadinya CR400AF Sekarang diubah namanya atau tipenya menjadi KCIC 400AF Karena untuk memang keperluan KCIC Ya menjelang waktu yang cukup sempit ini Mungkin tinggal sisa 12 menit ataupun 10 menit Para penumpang masih boleh berfoto-foto di sekitar area dari rangkaian kereta Yang terparkir di peron paling pinggir sisi selatan Untuk formasi kursi first class Ataupun juga business class berada di ujung-ujung Dari rangkaian kereta Dan saat ini Indonesia adalah negara pertama Yang memiliki kereta paling cepat ya di Asia Tenggara Sebenarnya hadirnya kereta cepat Jakarta-Bandung Kemudian LRT Jabodebek Yang barusan saja lewat di depan kita Di seberang sana di atas layang LRT Jabodebek Merupakan lompatan teknologi dan juga modernisasi Dalam hal transportasi di Indonesia Awalnya moda transportasi masal yang ada di Indonesia sendiri Dibangun pada zaman India-Belanda Yang secara lengkap dalam sistem perkereta apian Mungkin menggunakan kereta uap ya Lalu kereta batu barak, kereta diesel Berpindah kepada kereta listrik Kemudian ini juga kereta listrik Dengan teknologi dan kecepatan yang lebih tinggi Dan jumlah penumpang yang diangkut lebih banyak Dan lain-lainnya Tentunya hal-hal ini perlu sangat dikembangkan di Indonesia Mengingat pergerakan para penumpang Para pengguna moda transportasi Dari satu lokasi ke lokasi lainnya Semakin banyak Untuk jumlah seat yang ada atau tempat duduk Di dalam satu rangkaian EMU Kereta cepat Jakarta-Bandung Terdiri dari 555 tempat duduk premium economy Dengan formasi 32 Lalu ada 28 tempat duduk untuk bisnis Dan 18 tempat duduk untuk first class atau VIP Biasanya formasi first class ini adalah 21 Sedangkan bisnis adalah 22 Sangat disarankan bagi para penumpang Yang ingin berpergian pada akhir pekan Dapat membeli tiket kurang lebih satu minggu sebelumnya Hal ini dikarenakan pada akhir pekan Sangat banyak para penumpang yang akan menuju kota Bandung Dan sebaliknya Dengan itu juga PT KCIC telah menambah Rangkaian keretanya dari 28 perjalanan Menjadi 32 perjalanan Bahkan 36 perjalanan untuk akhir pekan Mengingat permintaan yang sangat banyak Kereta yang kita naiki Ini adalah kereta pertama dari Jakarta Pada pagi ini Baik, satu rangkaian kereta IMU baru saja datang dari arah Bandung Dan sampai di stasiun Halim pada pukul 6 Lebih 32 Kita akan lihat seberapa banyak penumpang Dari arah Bandung hingga ke Jakarta Pada pagi hari minggu ini Yang mungkin biasanya mereka datang pada hari Sabtu Kemudian menginap Lalu kembali pada hari minggu Nah dengan adanya kereta cepat Mereka akan datang pada hari minggu pagi Dan pulang pada minggu sore Sama halnya dengan Dari penumpang Jakarta Yang akan ke kota Bandung Melakukan perjalanan Pulang pergi dalam satu hari Ya dari beberapa komunikasi yang Kita sempat Bertemu dengan para penumpang-penumpang ini Satu hal yang cukup bagus di stasiun Halim Adalah lebarnya peron Kemudian ada beberapa anak tangga yang disiapkan Lokasi turunnya ada beberapa Baik di sisi barat Ataupun di sisi timur Lalu ada lift ya Lift di bagian tengah situ Ada beberapa lift Jadi para penumpang yang turun Di sini dapat memilih berbagai sarana Untuk bisa sampai ke area konkurs Ataupun keluar dari stasiun Ya akhirnya penumpangnya keluar semua Dan cukup banyak ternyata ya Berarti rangkaian kereta ini juga penuh Dari arah Bandung Waktu yang diperlukan kurang dari satu jam ini Ternyata membuat masyarakat Mulai memilih angkutan moda transportasi kereta cepat Untuk bisa mobilitas dari kedua kota Karena banyak hal yang didapatkan Salah satunya adalah mungkin Waktu Yang kedua tidak capek Yang ketiga tidak macet Serta yang keempat cepat sampai Dan cepat mula kembali Mereka juga mengambil foto-foto Di area stasiun Halim Stasiun ini merupakan stasiun paling luas Dengan enam trek Dan tiga peron pulau Peron pulau adalah peron yang Pintu kita ditutup ya Peron yang di kedua sisinya ada rel kereta Baik kita sudah di dalam Ini penumpangnya lagi sibuk berfoto-foto ya Dari beberapa kelompok ibu-ibu Mereka ada yang berjamaah Datang ke kota Bandung Bahkan ada yang turun di Tegal Luar Ingin mengunjungi Masjid Al-Jabar Dan kembali ke Jakarta Dalam hitungan satu hari pulang pergi Baik nampaknya keretanya akan segera berangkat Karena pintunya sudah ditutup Biasanya dua menit sebelum berangkat Pintu ditutup Di sini di antara sambungan gerbong Ataupun kereta yang ada Terdapat area buat luggage Ataupun tempat menaruh barang-barang Yang berukuran besar Berukuran sedang Dan juga berukuran kecil Selain ada tempat menaruh barang-barang Di sisi atas Keretanya sudah berjalan Dalam perjalanan kereta bebas asap rokok Nomor perjalanan G1109 Kaja Pantos dengan kerja Stasiun Pela Luar Melalui keberhentian di stasiun Pada Barang Selamat menikmati perjalanan Terima kasih Luz, Luz, Luz Ya Dan di setiap gerbongnya juga dilengkapi dengan toilet Yang cukup bersih Bagi para penumpang Di bawah sini adalah gerbang tol Halim Kemudian di bagian bawah Ini adalah layang LRT Jabodebek Yang telah menghubungkan Bekasi Kabupaten, Kota Bekasi Sampai ke arah Jakarta Kemudian ada Cibubur Sampai ke arah Jakarta Di bagian bawah lagi Ini adalah jalan akses tol Yang masih belum dibuka sampai saat ini Agar para pengguna kendaraan Yang masuk dari tol Dapat mengakses stasiun melewatinya Hanya saja masih ada pekerjaan di sekitar gate Ya Sudah tidak terasa Kita sudah sampai di Pada Larang Jadi kecepatan kereta tadi yang kita lihat Maksimal adalah 349 km Di GPS mungkin tampilan di screen adalah 351 km Stasiun pada Larang adalah stasiun Di mana para penumpang akan turun Dan menaiki kereta feeder menuju ke pusat Kota Bandung Kereta feeder sendiri tidak ada charging Ataupun biaya lagi Karena sudah bekerjasama dengan KCIC Untuk menyediakan layanan ini Membawa penumpang dari Pada Larang ke arah Kota Bandung Mengingat stasiun berikutnya adalah Tegal Luar Terdapat 4 gate ya Di sekitar sini yang bisa dipergunakan oleh para penumpang Menuju ke area bawah ataupun ke area kereta feeder Di bagian atas sana itu adalah jembatan udara yang bisa dipergunakan oleh penumpang masuk ke area peron Untuk kereta yang ke arah Halim ataupun ke arah Jakarta Nah ini yang sangat perlu di stasiun pada Larang Dikarenakan jumlah penumpang cukup banyak Mungkin akan turun kurang lebih 400 atau 300 penumpang Kemudian menggunakan 4 gate yang ada menuju ke arah kereta feeder Di bagian bawah akan menjadi antrian seperti ini Sedangkan feeder juga punya ukuran waktu Waktu tunggu agar bisa berangkat Sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan Ini EMU nya Area-area yang ada di stasiun kereta cepat Baik itu di Halim kemudian Karawang Lalu ada di sekitar pada Larang Oke Karawang kita belum sempat lihat ya Lalu yang paling akhir adalah Tegal Luar Biasanya relnya ditaruh di atas bantalan rel Yang berupa beton memanjang seperti itu dan disusun-susun Kemudian ada batu balasnya Nah dengan begitu di area-area tersebut Kecepatan kereta tentunya tidak akan maksimal menjadi 350 Tapi biasanya mungkin di 100 km per jam dan seterusnya Baik kita akan naik ke kereta feeder nya Kurang lebih kondisinya seperti ini Ada tempat berdiri Kemudian ada tempat duduk Jumlah tempat duduk seperti di awal tadi Ada 200 seat ya Atau 200 tempat duduk Nah dengan adanya jumlah penumpang 555 Ditambah yang bisnis, ditambah first class Tentunya para penumpang lainnya Selain yang 200 akan berdiri Menuju ke kota Bandung Dengan waktu tempuh kurang lebih 19 menit Cukup menunjukkan tiket ataupun QR dari tiket yang sudah kita dapatkan Ke petugas sehingga kita akan diarahkan akses menuju ke arah feeder Nanti ada scanning dan juga masukkan tiket kembali pada saat tiket yang 4 tadi Mungkin untuk kedepan feedernya bisa ditambah sehingga semua penumpang dapat duduk dengan waktu tempuh 19 menit Dan tentunya nyaman sampai ke kota Bandung Untuk kereta feeder ini adalah jenis KRDE Atau kereta rail diesel elektrik Jadi kereta ini menggunakan mesin diesel Kemudian mesin tersebut untuk membangkitkan listrik Dan listriknya untuk memutar motor agar kereta bisa bergerak Mohon koreksi bagi rekan-rekan yang mengerti tentang sistem pergerakan kereta apian, traksi dan lainnya Apabila ada kesalahan Jadi tidak menggunakan listrik aliran atas seperti kabel-kabel udara Yang kita bisa lihat di sepanjang layang MRT Jakarta Kemudian juga layang kereta cepat Jakarta Bandung Ataupun listrik aliran bawah di LRT Jabodebek dan LRT Jakarta Kecepatan dari kereta ini adalah 81 km per jam Sebenarnya maksimal bisa 97 km per jam dari kereta feeder ini Baik, kita sudah sampai di stasiun Stasiun Bandung Tadinya si kereta ini berhenti di stasiun Cimani kurang lebih 2 menit Dan berangkat kembali ke stasiun Bandung Barusan ini adalah para penumpang yang akan menuju ke kota Jakarta Dari stasiun Bandung Menggunakan kereta feeder Dan feeder yang kita naiki tadi ada di kereta yang dinaiki oleh penumpang ini Terima kasih telah menonton! Kurang lebih seperti ini suasana yang ada di dalam kereta feeder pada hari minggu ini Cukup padat memang Dan barusan saja kita sudah sampai di stasiun Bandung Para penumpang bersiap turun ke area peron Untuk keluar dari rangkaian kereta feeder Agak angkri Dikarenakan tinggi peron yang ada Adalah cukup rendahnya dibandingkan dengan lantai kereta feeder Yang kita naiki Walaupun sebenarnya di bagian kiri Atau di samping kita terdapat peron Yang sudah disesuaikan dengan lantai kereta feeder Sehingga memudahkan para pengguna tidak terlalu turun ya Cukup jauh ke bawah Dan kadang-kadang mungkin akan membahayakan Bagi para lansia, ibu hamil dan juga anak kecil Jadi memang perlu ekstra hati-hati Nampaknya grup tadi ibu-ibu yang bagi orang juga turun disini ya Akan segera ke kota Bandung Ini peronnya Dan di sebelah kiri kita itu adalah feeder Yang juga dipergunakan untuk mengangkut penumpang Dari stasiun Bandung ke stasiun Padalarang Dan sebaliknya Nampaknya peron yang ada di samping kereta feeder yang kita naiki Itu adalah peron lama Sedangkan peron baru adalah yang ini Yang sudah dikasih keramik Kemudian juga ada guide block Serta marka yang lengkap Yang saja diberi pembatas Kemungkinan besar sini para penumpang yang turun Adalah di 300-400an penumpang Karena saya juga pernah naik yang ke Tegal luar Tinggal hanya beberapa penumpang saja Nah dari peron ini Nanti para penumpang akan menggunakan eskalator Ke atas sky bridge atau tempatan udara Menuju ke area stasiun di seberang sana Stasiun ini sudah berada di pusat kota Bandung Ada akses yang dari sisi selatan Dan ada akses yang dari sisi utara Di seberang sana itu adalah Argo Parahyangan Dan berdasarkan informasi dari mas-mas yang ada di sini Katanya di weekend juga tetap penuh Argo Parahyangan ke Jakarta ataupun sebaliknya Cukup ramai para penumpang yang akan menggunakan eskalator Tadi kita lihat di sini Jadi diperlukan antrian Karena eskalatornya sendiri hanya muat untuk satu orang Dan kita adalah penumpang paling akhir yang menggunakan eskalator ini Ya kurang lebih begini ya eskalatornya Kalau misalnya berdiri satu orang Kemudian ada yang lewat Harus benar-benar minggir Jadi untuk nyamannya hanya bisa buat satu orang Mudah-mudahan ke depan akses eskalator ini Ada yang versi lebih lebar atau jalur yang lainnya Agar tidak menumpuk penumpang berada di area antrian Naik ke arah kecepatan udara dan menuju ke stasiun Seperti ini kalau kita melihat ke arah bawah Dan terdapat petunjuk pelang di sana Feeder KCJB Barusan ada yang bawa sepeda lipat ya Di bagian kiri kanan area skybridge atau jembatan udara Di atas rel kereta yang ada di sisi bawah di stasiun Bandung Terdapat pegangan yang biasanya dipergunakan untuk para lansian Itu kereta feedernya Diberikan pembatas antara para penumpang yang akan menaiki kereta Dan para penumpang yang akan keluar ke area stasiun Sampai ke area luar stasiunnya sendiri Kemudian ini juga tetap sama menggunakan eskalator Namun paling tidak dengan adanya eskalator Para penumpang tidak naik turun tangga Dan sangat membantu para lansia biasanya Serta anak kecil ataupun ibu hamil Lift tidak ada lift disini Karena menyebrang Ini betul-betul menyebrang Dari area tengah yang ada di peron Ke area stasiun Stasiun Bandung sendiri Para penumpang yang keluar masuk di area ini Cukup meningkat Dikarenakan adanya penumpang kereta cepat Yang juga menggunakan kawasan stasiun Untuk menuju kota Bandung Dan sebaliknya menuju ke Arapada Larang Ke Arapada Jakarta Nanti kita akan dengarkan di video berikutnya Tentang percakapan dan komunikasi kita Bersama para porter Kemudian ojek online Serta ada satu penjaga toko Toko kafe Seperti itu bagaimana Pergerakan ekonomi disini Dalam artian apakah ada peningkatan order Lalu ada peningkatan dari pengunjung Ke kafe dan lain-lainnya Ditunggu di video berikutnya Kita akan keluar menggunakan area ini Karena yang tadi itu adalah ruang tunggu Dari kereta cepat Skybridge Peron stasiun Bandung Begitu ya Cukup ramai ya stasiun Bandungnya Dan ini adalah sebagian besar Tadi penumpang yang baru saja turun Dari kereta feeder Akan keluar Menuju ke kota Bandung Disana terdapat satu gerbong Satu rangkaian kereta Argo Parahyangan Yang akan berangkat ke kota Jakarta Kemudian kita juga melihat Ada gerbong Kereta panorami Serta kereta mungkin Kereta first class ya itu Namun tidak digandeng Ataupun tidak Sedang dihubungkan ke Lokomotif Ataupun rangkaian kereta lainnya Yang akan bergerak Menuju ke luar kota Kurang lebih seperti ini Suasana di stasiun Bandung Mungkin akan mirip dengan Gambir sedikit Lalu peningkatan penumpang Juga terjadi di sekitar sini Karena tadi adanya Penambahan penumpang-penumpang Dari kereta cepat Yang tadinya disini Hanya kereta Argo Parahyangan Ataupun kereta lokal Ataupun Bandung Raya Semoga dengan meningkatnya penumpang Yang keluar masuk dari area stasiun ini Menambah penghasilan Ataupun kunjungan Dari tempat-tempat makan Tempat minum Jual beli Oleh-oleh Dan lainnya Yang ada di stasiun Menambah juga Rezeki para porter Pengangkat barang-barang Sampai keluar stasiun Membawa barang-barang Masuk ke stasiun Kemudian juga Menambah rezeki Para ojek online Yang membawa penumpang Keluar masuk stasiun Dan lain-lainnya Termasuk juga Tempat-tempat wisata Nantinya Baik kita sudah sampai Di pintu keluar Dan disini juga Sudah ada travel-travel Yang disiapkan Bagi para penumpang Yang akan menggunakannya Dan Ternyata Ibu-ibu baju oran ini Sudah memesannya Rezeki Abang-abang travel Yang ada disini ya Tunggu video kami berikutnya Tentang Testimoni Masyarakat Di stasiun Bandung Bagi sahabat kami Yang baru menemukan channel ini Silahkan subscribe Dan ikuti perkembangan informasi Transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya Menuju Indonesia yang lebih baik Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya